selamat menikmati bisa beli skinnya ya, dan gue bisa nyobain buat si Ironside Skin Legend MX-9 yang menurut gue ini mungkin bisa meta di season selanjutnya karena sekarang lagi rame-ramenya sama Fennec ya ini senjata baru, gak kelirik, tapi menurut gue ini MX-9 enak banget bisa jadi salah satu senjata yang lo perhitungkan buat main di rank, bahkan untuk di season ini ini dia MX-9nya teman-teman, ada gambar biawaknya ada ukiran biawak disini, gue sebenarnya kurang tau juga nih sebenarnya mau gambar naga atau gambar komodo, atau gambar paddle informasi yang gue dapet juga, kalau misalkan di battle pass nanti itu ada Elias, cuma mungkin gue belum mau bahas dulu mengenai Eliasnya seperti apa karena gue sendiri belum dapet informasi yang cukup banyak mengenai hadiah di battle pass mungkin ternyata kalau udah banyak informasi yang gue dapet, ini gue kumpulin dulu nanti gue akan bahas di salah satu video gue nanti dan teman-teman gue dapet informasi juga, kalau di season 7 nanti akan muncul senjata mili yang sebelumnya sempernya udah sempet dirilis juga buat di CODM CN yaitu Gaunlots gue lupa di season berapa, kalau nggak salah tuh di sekitaran season 2 atau season 3 ya di CN, karena mungkin udah sekitaran beberapa bulan yang lalu gue agak cukup lupa juga buat tanggal pastinya mungkin buat teman-teman yang masih inget buat tanggal pastinya bisa tulisin di kolom komen oke dan ini adalah senjata mili yang menurut gue akan menjadi salah satu senjata mili yang unik banget karena emang belum ada variasi lainnya pertama kali senjata mili menggunakan tangan yang dibalut dengan sarung tangan jadi kayak tangan kosong kayak tinju lah ya gitu, tunggu aja teman-teman dan menurut informasi yang gue dapet juga buat createnya itu dia akan berdampingan dengan sebuah operator yaitu Scarlet Roads Machina tapi yang menarik teman-teman ya, dari season 7 nanti gue mendapatkan sebuah informasi juga adanya revamp salah satu map yang mungkin menurut gue cukup tua di CODM yaitu map Scrapeyard yang sempet hilang di jajaran map yang ada di rank game juga gue sebenernya kangen banget buat main Scrapeyard karena dulu itu Scrapeyard itu dia hilang atau di take out ketika mode hardpoint itu muncul di rank game jadi hardpoint bisa di rank game nih itu juga bertepatan dengan di take outnya map Scrapeyard karena katanya sih ada bug-bug yang memungkinkan lo buat naik ke area keren ini ya lo bisa naik ke sini, ke atas, dan lo bisa nembakin musuh-musuh yang ada di bawah gitu, dulu setelah pengetahuan gue bug-nya seperti itu sehingga map ini di take out dulu mode yang tersedia buat map ini adalah Domination dan juga Start and Destroy karena di rank-nya belum sempet bisa main hardpoint pada waktu itu map ini akan di revamp modelnya menjadi map Scrapeyard Modern Warfare 2019 informasi yang gue dapet yang di CODM itu selama ini yang kita mainkan adalah Scrapeyard dari seri Modern Warfare 2 dan akan di revamp menjadi map Scrapeyard yang ada di Modern Warfare 2019 sama ketahuan gue teman-teman di MW 2019 itu map Scrapeyard memiliki beberapa area yang ada pintunya sedangkan kita sejauh ini di CODM belum pernah main map multiplayer yang ada pintunya kalau di Battle Royale sudah jelas ya ada pintunya ya kalau di multiplayer itu memang nggak ada pintunya gue nggak tahu ini apakah akan dibawa pintunya atau hanya di revamp modelnya sendiri di sini mungkin ada helikopternya juga, lo lihat lalu mungkin beberapa badan pesawatnya diubah atau mungkin beberapa obstaclenya juga berubah walaupun kalau gue lihat dari bentuk modelnya pun ini kurang lebih ya sama aja sama yang sekarang kita pakai gitu kan ada kursi, di kursi, kelihatan nggak sih kursinya di gambar pokoknya ada kursi di sebelah kanan sini dan beberapa ornament yang mungkin terlihat sedikit berbeda tapi kurang lebih ya ini masih Scrapeyard-Scrapeyard juga mungkin kurang lebih kayak shipment teman-teman map shipment yang sebelumnya kita pakai shipment di COD World War COD WW ya, WW2 kalau nggak salah dan di revamp menjadi shipment yang ada di MW 2019 gitu, ini kayaknya CODM mulai ke MW-MW 2019-an ya soalnya setau gue juga ada beberapa karakter dari MW 2019 yang mulai diambil untuk di Season 7 nanti dan gue sebenarnya berharap teman-teman buat Scrapeyard ini nantinya ya ini bisa masuk kembali ke rank game karena mungkin gue sendiri ini kangen banget sama map map yang lama yang udah nggak bisa dimainin di rank lagi kayak misalkan Scrapeyard lalu Meltdown, Hijack ya walaupun emang beberapa map yang gue sebutin nanti cukup mengesalkan salah kan, tapi itu menjadikan sebuah kenangan yang mungkin gue pengen mainin di map-map tersebut lagi gitu, mainin lagi di map tersebut yes oke teman-teman mungkin sebagai tambahan informasi aja ini adalah map Scrapeyard di versi Call of Duty Ghost yang mungkin sebenarnya nggak ada hubungannya dengan CODM tapi mungkin sebagai informasi aja kalau emang sebenarnya map-map yang kita mainin tuh banyak versinya dan ini adalah versi untuk Scrapeyard di Call of Duty Ghost dengan nama mapnya adalah Ignition begitu oke teman-teman, kira-kira itu aja buat video kali ini mungkin kalau misalkan ada update-update baru gue akan coba buat update lagi tapi untuk kali ini mungkin hanya ini yang bisa gue sampein ke kalian dan sebelumnya terima kasih dalam video gue dan bye-bye